Rayakan Tumpak Landep, pemerintah Kabupaten Klungkung gelar persembayangan bersama yang dirangkai dengan upacara Janekerti dipusatkan di Pura Dasar Buanagel-Gel. Kegiatan dihadiri Bupati Inyoman Suwirta bersama jajaran DPRD dan OPD di lingkungan Pemkap Klungkung. Masyarakat Hindu di Bali merayakan Rayna Tumpak Landep yang jatuh setiap 6 bulan sekali, berdasarkan penanggalan kalender Bali. Di Kabupaten Klungkung, peringatan Tumpak Landep digelar pemerintah setempat dipusatkan di Pura Dasar Buana, Desa Gel-Gel dengan menggelar persembayangan bersama yang dipimpin pemangku Pura. Kegiatan sembahyang bersama turut dihadiri Bupati Klungkung Inyoman Suwirta bersama jajaran Dewan dan OPD di Pemkap Klungkung. Sesuai instruksi Gubernur Bali No. 5 Tahun 2022, perayaan Tumpak Landep kali ini digelar serentak di seluruh kabupaten kota di Bali dengan upacara Jana Kerti sebagai pelaksanaan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerti dalam Bali, era baru. Pada Rayna Tumpak Landep ini, Bupati Klungkung Inyoman Suwirta turut mengajak masyarakat untuk selalu berpikir baik sehingga mampu menghasilkan kreativitas yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Tumpak Landep sebenarnya masyarakat sudah melaksanakan dengan tradisi yang sudah ada dan tentu harapan kita ke depan ini lebih diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi agar kehidupan kita semakin baik, semakin mulia agar persaudaraan kita, pesemotonan kita, kita di umat Hindu semakin rumah ket, semakin baik sehingga jagad ini semakin deg-deg, semakin enteg dan semakin santih. Dilaksanakan di Pulau Dasar Buane sebagai salah satu kayangan jagad di Bali Tumpak Landep menjadi ungkapan syukur umat kepada Tuhan atau Idil Sang Yang Widiwase atas anugerah berupa ketajaman pikiran layaknya senjata yang berbentuk runcing. Dari Klungkung, Tim Liputan Ainews, melaporkan. Dari Klungkung, Tim Liputan Ainews